Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel rintang samudrana kali ini kita akan bermain game yang baru rilis yaitu Higan and apa tuh erotil ya erotil ah namanya agak susah ya Nah kalau kalian cari di playstore itu kayak gini ya Hai Higan erotil ini baru aja rilis dan baru aja open server tanggal 6 bulan 4 ya Jadi kalian langsung aja bisa nginstall sekarang langsung dapat mungkin hadiah pre-regis atau hadiah baru rilis dan disini kita dihadirkan tiga server ya yaitu apak na sama fangguan nah katanya sih orang asia itu mainnya di apak jadi kalau kalian mau main langsung aja ke server yang apak ya ya kita langsung aja masuk ini masuknya cuman bisa pakai Gmail Gmail sama kalau enggak salah ada tiga fitur jadi kita nggak bisa login pakai gue juga enggak bisa lebih makasih oke oke bagus ya bagus sih grafiknya sih ini biasanya kalau baru main game kita setiap settingan standar ya tapi ini langsung bagus ya grafiknya antara langsung high-end sama udah high-end grafiknya sih well then if you insist oke kita langsung aja ke gameplaynya ya jadi dari grafik storynya sih GG harus apa gameplay GG nih apa nih start to recall ya harusnya dari grafik sih GG sih hai 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 oke time skip oh masih ya kita langsung aja ya you are safe by gooper trooper from disaster Oke was a throwable let you to a misterius place Oke ini apa nih Hai main karakternya kita itu ya yang tengah-tengah cowok itu ya yang tidak punya muka oke Hai oh itu ya Hai 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 di sini kita diajarkan bahwa kita itu memiliki energi Oh energinya di kanan berarti di-cameraku dipindah ya jadi kita dapat energi jadi setiap kita menggunakan jurus-jurus yaitu membutuhkan energi yang kita dapat tahu Hai setelnya bagus apa nih Jum in Jumat Oh bisa Jum in Jumat Oh kalau mau pakai jurus ditarik wu ditarik ke depan Hai gimnya jadi kagak turun besok kalau gini aja itu kayak fight RPG biasa jadi kita menggunakan skill-nya sesuai dengan kebutuhan oke karakter ten of the ultimate energi in a fighting when the ultimate is full the karakter ten cash their ultimate oh kalau ultimate nggak ada gininya ya Anda ada jumlah energi yang dibutuhkan Oke Hai kita coba kita biarkan gininya cuy kultinya main ya kultinya apa nih di-link damage equal odmx you shall be jahit Hai wuhuh loh 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 nih siapa tuh poin Oke Moonfall jurusnya dia ya Oke let's go wah agak ada bulan-bulannya tuh katanya Moonfall asem coba kita skillnya dia ya Baf hai 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 Ritjain setzat apa cuy Oh ada arah-arahannya Oh pantas kenapa tadi skillnya Miss Oh harus diarahin coy nah kayak gini nih Hai pantas tadi anginnya yang cewek kipas itu absurd ya udah ternyata diarahin cuy harus diarahin prepare to fight Oke let's go pantas harus diarahin cuy eh jumpa-jumpa kok kita sekarang bertiga ya Oh sama ini healing Oh iya ngehil harus diarahin tuh 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 kelihatan enggak sih ada tanda-tanda cahaya itu ke nanti aja yang ini kalau udah separat ya lah Hai masalah ini nih anginnya nih tuh Oh jadi kita nggak bisa asal-asal menarik kartu ke atas ya set nah baru denger damage Oh gitu oke berhubung darahnya masih penuh berarti kita nggak bisa pakai kartu ini ya healing ya Oh gitu ya tutorialnya kita demik-demik aja karena disini darahnya tidak terlalu berkurang cuy tapi kartunya dia kayak sayang gitu ya apalah artinya kaget dipakai-paket menuh-menuhin demik ya nice try nice Oke kita sudah masuk ke dalam lobby gimnya jadi lobbynya seperti ini ya ada energi ada duit sama ini belum tahu nih yang pojok kanan yang ping yang aku klik ini mungkin itu bahan ini enggak camp oke kita coba Adventure dulu ya Adventure terus kita diga disediakan yang namanya auto battle ya lumayan sih beti tidak menguras energi kita ya untuk mengarahkan jurusnya ya lumayan Emang game RPG itu wajib pada auto battle seperti biasa kalau nggak ada pegel adanya yang main hai 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 storynya panjang juga ya kita tidak langsung fight jadinya Oh udah udah deh Oke sekarang kita nge-setting formation keras Oh ini kelas-kelasnya nih ada guardian ada ranger ada hop tight hop tight itu milik combat oke oke hop tight ada assassin spesialisinya agility damage burst oke ranger ya seperti biasa ranger ngerang dari jauh ada caster Oke penyihir ya magi ada adiuk adiutrik adiutrik itu debuff dan gini dia lebih ke di bagian hil ya adiutrik Oke namanya agak repot ya kalau hop tight itu dia itu gini dia ya Hai fisikal damage ci Guardian tanker Oh ya ya hop hop light itu gini dia bisa disebut gampang gampang itu factor ya hop light Oke lalu di sini kita disediakan lima elemen ya ya elemen dasar api angin air ya terus elemen cahaya dan kegelapan elemen dasar ini ya untuk classnya sih seperti itu siap baru aku jelasin ya langsung dikasih ya iya 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 Hai waduh Richard nya cukup lama ya nantinya hantem aja cuy tuh nggak bisa kena banyak nih ayo yang pengangin labir kena banyak nah yang enak yang AOC kalau buat story Oke first clear reward kayaknya kelihatan gajah siang ungu-ungu itu hai 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 kayaknya memang karakternya dominan cewek Hai abang ada karakter lain enggak kan ya udah kita langsung fake aja setiap masuk fact setting itu lagi setting komposisi lagi sih ribet banget sih oke mau pengguna sendiri kita pakai jurusnya sini aja setengker onganan dia kecualitas salah cuy dia eh to write et to lead apa sih namanya hop light hope tuh hil 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 itu dia hop light juga susah aku biasa nyebut karakter kayak gini tuh fight tercih agak repot namun oke ulti undangan jangan ngapain cuy multi healing cuy ultinya dululah Moonlight Moonlight sudah sekarang kita jurus angin ini kita pakai si mage kaster tempar kartu oke darah masih penuh sih nggak perlu ulti heal ya waduh oke masih ada P selanjutnya kah dia tidak terkalahkan bu weakling weakling lemah lemah oh dia saudaranya oke kita udah kelar dan kita dapet itu ya itu loh yang ungo ungo itu cuy aku penasaran fungsinya ya alright kita sudah masuk ke bagian lobbynya ya jadi kita balik lagi ke lobby setelah beberapa kali tutorial dan kita disini dapet daily login 7 hari wah ini enggak tahu nih arti apa cuy oh SR SR kita nanti login ke dua hari kita dapet karakter SR ya terus kita disini dapet inspiration sigil ini entah bedanya apa sama yang normal star sigil ini mungkin ada guaranty tersendiri ya disini ada standar wish and event wish oke berarti disini ada dua biji mode sigil ya jadi untuk event maybe terus yang ini untuk karakter event wish cukup hai waj doi oh 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 I see OK Huh Need Oh ini kayaknya ini main event ini ini kayaknya main event cuy Oh iya tuh ya soalnya Kak kalimatnya yang itu itu ngeplay cuy wajah mana weh Hai Pone belum tampil bahaya banget sih kalau nggak tampil trial karakter Oh kita dikasih kita nyobain krial karakter namanya elu ya Oh lah itu doang kah Oh asem disuruh gacet-gacet eh eh bisa cuy Oh tiba-tiba kita punya Star Trek Reve Revelation cuy sebanyak enam ribu ya kita coba a claim-claim hadiah dulu ya wah kita dapat Star Sigil 10 nih Oke ini hadiah pre-registration nya jadi kalian kalau mau install sekarang dapet ngerti cuy klip nggak ada gitu claim al-nya ah ribet ah ribet juga ya Oh iya disini karakternya dia juga punya namanya ini cuy peningkatan ya love-nya ya jadi kalau kalian mau meningkatin start kalian juga harus ngasih dia makanan kita dikasih SSS gratis cuy wet wet sebelum kita senang dulu kita lihat dulu ya tiernya dia apa sih nih si media namanya media Oke disini aku udah ada-ada tier listnya wet media kita lihat yang ini aja lah Oh media lumayan cuy wuh kita dapet karakter gratis yang tiernya cukup tinggi ya jadi dia untuk early game dia efisiensinya cuman S doang media SS SS Oke overall 19 cuy wah media ini bagus banget ya untuk early game cuy kalau sekalau untuk mid-end game Hai si media berapa cuy Hai wah media cuman ada doang ya ada doang cuy Hai maturon berarti-berarti dia itu bukan emang karakter untuk endgame ya dia itu untuk multi perlors itu cuman tadi dia cuman dapat a sama aja tapi overall masih GG di overall masih 16 ya jadi tidak terlalu buruk cuy Oke kita dapat karakter baru yang gratis plus tiernya cukup tinggi dan mungkin bermanfaat buat tim Oke siap-siap apalagi nih apalagi nih Oke Oh kita dapat avatarnya terus kita bisa dapet affinity Oh yakni Katina finitinya lagi cuy ruster 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 sebelum kita gajah kita langsung cek-cek dulu aja dah fiturnya ya di sini kita dapat elu ya trial game yang cukup menarik ya yang menghadirkan trial nyoba karakternya cuy oke kita jangan fokus sama yang trial lah kita fokus yang utama aja lah upgrade upgrade kita disini cuman disediain level limitnya level 10 ya karena disini entah kenapa cuman mentok 10 cuy red trooper reputation 10 to ascendant oh oke skill-skill wah tidak bisa dipakai cuy jadi kalau kita mau pakai skill keduanya kita harus dapetin level 30 ya waduh waduh awak-nya sekarang kayaknya ini fragmentnya ya wah ya cuy harus punya fragmentnya Bro Bro jadi di game ini kalau kita dapetin dupe dupe ya bermanfaat ya karena buat naikin yang namanya ini cuy kemampuan tambahan kayak ini terus tadi untuk affinity nah ini affinity affinity jadi kita mungkin kasih dia tadi kita dapet teh ya oke oh maksudnya tadi kita ngasih teh itu ngajak dia ngete oh iya oh iya kita kasih dia lengthy ya oke hasilnya apa nih cuy ah ini hasilnya kalau kita ningkatin affinity kita bakal dapet tambahan tambahan start ya jadi kayak kalau semakin tinggi kita sering interaksi dengan dia nanti semakin kuat karakter tersebut ya dan maksimal sampai 30 HP nya naiknya cukup tinggi banget sih 228 disini 80 80 jadi sangat penting sekali ya untuk kita sering berinteraksi coba gift gift oh bisa nih ini nih yang ada love nya itu dia suka cuy juga kita kasih satu ya langsung level 3 dan kita langsung dapet HP 46 armor 3 sama HP dan magic crisis 7 dua dua ya oke jadi disini disini ada triple reputation jadi triple reputation kita cuman level 3 ya cuy jadi kalau kita misalnya mau naikin level karakter kita ini kan mentok level 10 kan ini level 10 kelihatan rich trupo reputation level 10 tuh ascendant jadi misalnya kalau kita belum mencapai level tertentu dari akun kita kita tidak bisa mengupgrade yang namanya karakter-karakter kita yang tadi itu yang kita gaceng jadi kita harus naikin nah mungkin kalian ada yang nanya gimana cara naikinnya ya cara naikinnya itu lewat daily mission kita bakal disini dapet XP ya jadi disini tuh XP kita dapetin misalnya nih nah trooper reputation kita naik set wah belum bisa level 10 padahal kalau bisa level 10 kita langsung bisa nyobain ascendant coba kita weekly kalau tidak dapet ini oke growth peningkatan ya set lah mentok cuma sampai level 5 jadi sorry aku belum bisa nyobain ascendant ya wah dapetnya XP-XP doang ini tuh XP buat naikin level karakter ya beda jadi beda disini XP untuk truponya sama XP untuk karakternya nah disini kita juga bisa chattingan dengan karakter-karakter kita ya tapi kayaknya gak usahlah kita langsung ke bagian gacanya nanti kita kalau dapet char baru kita langsung cobain ya di stack ya oke kita langsung ke bagian gacanya ya disini kita gacanya untuk yang ini yang guaranteed SSR disini ada karakter cowok juga ya Basel Basel itu damage control oke aku sih mending liat tier list dulu gak sih liat tier list dulu gak sih oke kita liat tier list yang mungkin dominan SS yaitu ciamcom karakter mid game ya jadi nanti kalau kalian mau liat tier listnya nanti bakal tak taruh di deskripsi ya bakal tak taruh di deskripsi disini kita diajarkan untuk karakter early game sama karakter mid game jadi untuk fungsi-fungsinya kalian bisa lihat sendiri ya disini ada hard content jadi mungkin untuk stack-stack yang susah sama stack-stack yang mudah jadi disini yang merajai overall yang tinggi itu si ciamcom lift sama moe tesju disini si ciamcom ini caster liatkan gak sih naging aja ya lebih kelihatan ya ciamcom itu caster ya caster terus untuk si lift dia adiutrik adiutrik itu kalau gak salah healer terus mujetsu itu ringer terus wah kita gak ada fighter tier tinggi ya paling bagus itu tiernya dari overall itu si sirlet nih sirlet hoplite itu fighter ya guardianya yang paling tinggi ya ini cium gildan ya gildan wah kita tidak dapet yang tukang tb ya ciamcom ciamcom oke kita cari posisi dimana kita bisa dapet ciamcom ya disini ada gak sih ada ada ciamcom paling atas ya bro oke ciamcom jurusnya ciamcom itu increase damage shield 30% oke oh ini skillnya nih blinding case shape laser target dealing equal war rabbit boom buset buset energi jurusnya 7 cuy kelihatan gak sih ketentuan ya eh tuh energi skill satunya 7 bro terus energi untuk skill selanjutnya cuma 4 wah mali banget cuy tapi damage nya to all enemies ya gila kesemua musuh magic damage ya terus untuk skill 2 nya yang pake cuman 4 energi dia mau nge-dailing damage cuman oh 1 ya 1 tuh tapi ini 7 ya gila damage nya 655 berarti disini kalau kita dapet camcom kita udah hoki ya oke let's go camcom ini gimana kita tau kalau dapet legend ya kita coba putar ya disini wuh 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 wih tarikannya beda sama yang tadi ya tadi kita dapet tarikannya biru dan dapetnya air cuy ini langsung emas cuy wuh ini dari something cuy coba kita bikin panah mungkin wuh habis 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 camcom lah mana ungu-ungunya cuy wah ungu lah mentok ungu waduh the idol to whom I want confess waduh asa asa aku udah punya yaitu karakter gratis cuy yah air semua kah wah dapetnya cuman ini alore alore dupe ya dan lihat ya kalau kita dapet dupe kita dapet soul essence dan soul essence nya itu buat ningkatin tadi untuk limit break karakternya atau awakening ya ih dapet dua ciannya banget cuy langsung dapet soul essence nya 20 ya untuk SR ya wah asem wih dapet dua cuy kocak gimana kocak gimana nah ini nih soul essence nih untuk awaken ya awesome cuy oke disini tertuliskan at least one ya at least one kita bakal dapet 1 SSN oke kita langsung masuk aja ke gacha ke gacha kedua ya putaran kedua let's go kita kira tadi tarikannya kuning itu emas cuy eh oke oke berubah lagi dong kan at least one cuy nah oh gitu kalau dapet waduh terakhir satu doang asem asal lagi asal lagi kuen lagi kuen lagi wah ini kuen ku bisa awaken max dong kalau kayak gini dong keluar keluar semoga semoga dapet siamkom ya thank you for allowing wah tuh dapetnya Nuno dong weh Nuno apa nih cuy waduh harus reroll nih wah waduh Nuno jelek banget cuy Nuno itu dia itu audio trick ya support dia dapet A, B, S, A wah overallnya 12 cuy asem jelek banget wah ini harus reroll nih waduh jelek banget ngedapet siamkom oke disini kita juga bisa dapat namanya Eluya ya wad Eluya itu kira apa sih Eluya Eluya apakah perlu diperjuangkan Eluya oh Eluya lumayan ya overallnya 17 cuy jadi tidak terlalu jelek dia S untuk mid game S sama A sama S oke oke ini perlu diperjuangkan sih boleh 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 disini kita punya 6000 ya berarti kita bisa gacha 2 kali eh wad pul 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 uh ada siamkom masih ada siamkom bisa nih bisa diperjuangkan nih set siamkom cuy disini kalau aku dapet siamkom sih gak apa-apa oke kuning 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 coba kita ke BRCM R lagi habis semoga siamkom oke oke sekali lagi wush dapet cuy 2 kah oh 1 ekstra karakter sepuluh bisa dapet stardust semoga ciamkom semoga ciamkom kenapa dia mulu udah aneh banget cuy gacha di game ini wah ampun lah gimana ya langsung dapet cuy wah aku jadi bingung udah dapet siamkom tapi dapet elu ya langsung loh tapi siamkomnya wah kagak dapet wah agak sayang sih cuy waduh gimana cuy gimana nih special wish item is a free gift from the official website pre-registration is only work in elu ya oh berarti kita boleh nih habisin ya ya habisin aja cuy karena emang sengaja dikasih sama developer biar kita gacha di elu ya terus cuy aku pengen ciamkom sih dari banner ini berubah berubah lagi wuh ciamkom ciamkom kalau bisa ciamkom kalau dapet ciamkom aku gak dirol ciamkom ciamkom dia mulu keluar keluar wuh hat horea hat ciamkom wuh gildan cuy wah ini mah fighter yang cukup bagus ya yang tadi cuy ini nih guardian satu-satunya yang punya overall 17 cuy tapi gak dapet ciamkom tapi gak dapet ciamkom tapi gak dapet ciamkom baik banget ya gamenya ya ini kita dapet dapet 3 SSR cuy ya udah gak bisa gacha lagi gimana nih cuy aduh ya dapet apa lagi nih wah kita langsung dikasih hadiah untuk naikin affinity nya cuy kita disuruh wah kita bisa oke kita langsung nyobain dulu ya semua SSR yang kita dapet cuy rarity 1 2 3 4 ya ya tadi kita dapet si gildan uno sama eluia ya oke kita coba kita coba satu match ya oke disini kita akan langsung masukin semua karakter-karakter legend yang kita dapet ya itu si media yuk ini tanker ya ini sih tadi gue gede banget cik senjata apet tuh set terus lahir eluia eluia di belakang 4 karakter bisa nambah gak sih oh penuh-penuh oke kita langsung coba ya let's go keren juga eh speednya satu aja cuy oke kita coba jurusnya media oh nih jurusnya apa tuh wah ledak wah cepet banget kalau musuhnya cuy nanti 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 sepertinya terlalu cukup baru nyobain skillnya media skip skip apa nih cuy oh oh dapet karakter gratis lagi 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 secemen gitu doang nyobain karakter SSR walaupun gak dapet gitu ya ciamcom ya gokil musuhnya pakai high kill ya ini penjelasan musuhnya cuy baik banget ya kita langsung lihat aja oke kita nyobain skillnya eluia ya empat energi oke dia skillnya ngedess ya ngedess ya asem belum bisa ulti gimana nih musuhnya cepet-cepet cuy aduh kagak bisa tercobain ultinya udah satu met lagi ya mungkin kita cobain skillnya tankernya kita nyoba skill tanker ya kalau musuhnya cepet begini enggak bisa ulti Cikana Richardnya itu kan butuh waktu jadi kalau mau ulti enggak bisa kayaknya review ultinya Hai kenapa nih merah Oke kalau merah bahaya batu citarasinya elah Hai ah tengker-tengker onyhiling sih apa mau dihiling cuy coba hiling-hilingnya aoe ya enak dong tengker-tengker nih tanker kita nih boys Oh gitu Oh dia menangkis semua demik yang masuk cuy oleh pantas-pantas setiapnya dia tinggi ternyata dia bakal menahan semua demik yang akan diterima cuy oh yes oke satu stick lagi ini lawan bos ya ini lawan bos cuy itu stick terakhir semoga pas lawan bos kita bisa ulti ya padahal karakterku levelnya satu cuy tapi enggak enggak sempet ulti udah keburu mati kita bom lagi udah usah deh nggak usah nanti 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 kita gabungan jurus aja dah Oke bosnya let's go maju bos Hai belum kena Hai makan dong makan di bom wah hilingnya dua biji cuy Oke sempetnya ulti waku kagak ya cuy Oh nggak bisa review ulti ya sorry ya ya musuhnya kecupuan cuy orang karakternya belum tak naikin levelnya udah mati-mati baik emang SSR terlalu GG startnya sudah lah ya Emang nggak bisa maksa cuy bisa maksa cuman bisa nyobain skillnya doang ya yang bisa nyobain skillnya doang oke ya jadi kayak gitu ya untuk game Higan and Julia kayak gitu cuy game nya cuy mana Lobby 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 so jadi gitu aja ya untuk gamenya untuk cobain gamenya sama Gwet mungkin sedikit guide nya dikit walaupun aku belum terlalu jago tapi atas aku udah ngerti kok game nah disini kita lumayan lah ya dapat karakter karakter gratisnya jadi kalau kalian mau gacha atau re-roll kalian bisa langsung aja liat tier list nya di deskripsi jadi kalau kalian mau re-roll itu jangan sembarangan gacha cuy jadi kalau kalian dapat Charter AIU EO itu enggak semuanya karakternya pasti bagus ya walaupun SSR nah disini itu SR juga sebenarnya ada yang bagus jadi kalau kalian dapat SR mungkin tiapnya tinggi itu juga boleh-boleh untuk di-upgrade ya jadi disini kalau kalian mau mau upgrade karakter lihat-lihat juga untuk karakternya bagus apa kagak cuy bagus apa kagak karena kalau kalian udah buang-buang XP ternyata karakternya jelek itu rugi ya itu rugi yang penting kalian selalu buli karakter itu yang sesuai komposisi jadi tanker ada dmg dealer ada mage nya ada sama healernya ada kan disini ada empat-empat karakter controlnya naik kalau bisa hilangnya ada ya kalau bisa bisa lengkap sih kayak ini cuy dealer ada tankernya ada si gilan asasinnya ada si elu ya sama satu lagi nah ini mage nya ya hampir bisa dibilang lengkap ya ya cuy aku gacanya lengkap ternyata ya Iya mage ada tanker ada asasin ada tester mage nya juga ada bisa-bisanya lengkap so gitu aja dari saya thank you temen-temen yang udah nonton thank you yang sudah like yang sudah subscribe thank you yang sudah nge-share sampai jumpa di next video lagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.